Selamat menikmati 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 Kau kainan untuk membangun diri, membangun orang lain untuk dirinya setelah untuk diri. Itu adalah contoh orang tersebut. Punya apa-apa, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk kebaikan untuk orang lain. Kesimpulannya, apa-apa? Sikap Zul adalah menjadikan akhirat sebagai kursis. Menjadikan mahal sebagai tujuan untuk diri. Aplikasinya, kalau ada dua pilihan, dunia atau akhirat. Menjadikan kalau ternyata jualan terus, pilih musti dulu. Kalau mesti dulu, berarti sudah. Walaupun pikirnya banyak. Tapi kalau dia terus berjalan, sepi tidak sepulah, walaupun dia sedikit. Jadi aplikasinya, apa pilihan pilihan? Tahu kan yang bergepek pada pahala. Klik melihat yang tidak bergepek pada pahala. Wa Alhamdulillah. Azhar Permanfaat. Itu berarti sudah. kemuliaan yang terakhir adalah perubahan selalu menjadikan akarat sebalik peninggian masyarakat karena ada manfaatnya dalam melembuhkan hati kita agar tidak menjadi bagian dari orang-orang yang serakah dalam kehidupan terima kasih untuk menjadikan makanan-makanan ini mudah-mudahan kita semua bisa mencerah apa yang telah disampaikan oleh makanan-makanan tentang juru untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang mana sesi tanya jawab-jawab ini ada beberapa pertanyaan mengalami media sosial yang pertama bagaimana sikap orang juru terhadap kekayaan dunia yang kedua bagaimana kita bisa menerapkan sifat juru di era sekarang ini dua pertanyaan lebih jauh ada beberapa pertanyaannya yang bisa menerapkan sifat jauh bagaimana sikap orang juru terhadap kekayaan dunia ini tidak mempunyai hanya dia ingin mendapatkannya untuk menjadikan paham jadi misalnya kerjanya sama-sama duitnya sama banyak yang ini terima dari yang ini tidak terima beda dari orang juru dunia kalau yang satu, yang kiri yang diserangkan dunia ingin menguasakan suju itu lupa zakat, lupa sekitar lupa orang itu lupa yang haram, lupa yang matuh, Tuhan, Tuhan tapi orang ini tidak tahu yang banyak yang matuh, dia menurang, dia zakat itu tidak karena sikap, terhadap jadi ulama saya mengatakan suhu bukan riski suhu itu artinya menggunakan dunia sesuai dengan perintah Allah SWT termasuk suhu dalam pencahinya, tidak boleh melanggar berat Allah kemudian mereka mengamalkannya mungkin yang paling aplikatif tidak ada yang terakhir mulai-mulai tinggalkan hal-hal yang baik suhu berliski atau penggunaannya jadi kalau ada suhu berliski suhu berliski karena kalau kita masuk sini berarti serakah sudah ada yang terakhir masih makan masih di rumah ketua penggunaannya terjauh dari penggunaannya haram penggunaannya aplikasi dari diri selanjutnya selanjutnya sebelum di pertanyaan ada apa pak ibu yang akan bertanya kami persimalkan ada silahkan pak kajian diri tapi di luar tema mengenai tarawai ada yang sebelah yang ketiga yang terakhir yang terakhir yang pertama kalau kita cari hadis kalau alamnya hadis banyak tapi para pelan-pelan belum menemukan jumlah para pelan-pelan jumlah para pelan-pelan yang terakhir tidak akan terakhir 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 itu yang kedua karena sebetulnya tarawai itu adalah sholat makanya yang terakhir yang terakhir yang terakhir berapa? itu kalau di cari macam-macam dan Rasulullah sholat 8 jam 4 jam 5 jam tapi para pelan-pelan itu berlanjut ini biar kita memahami esensi pas besok subuhnya dan ini perbahasan ini saya tidak 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 itu berlanjut sampai kemimpinan itu tidak ada terakhir yang berlaku yang terakhir tidak tidak terakhir tidak terakhir itu tidak terakhir walaupun yang tidak berlaku tidak 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 Anak-anaknya beramai, termasuk tidak berbentuk, bau malam, jadi mungkin izi hadir dan rumah ini harus di anak-anak di sekadar Karena tanpa sholat malam itu bisa berdasarkan Di sekadar 10 dan 11, tidur dulu itu semuanya sholat malam, sah gitu Cuma ya tak boleh tidur dulu Biar kata Allah, ini imamnya kubah Silahkan boleh serang tarawih bersabung, tarawih itu Sekolah di Romandol bersama-sama ini imamnya oleh kubah ini Karena kami, di ujung sederhana itu, hidup, 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 hidup Yang katakan, siapa yang sholat bulat Romandol, sholat malam bulat Romandol, tidur dulu Berarti kan, tidur dulu Itu lebih baik daripada yang sholat langsung ada di sana Tidak cerita cuplah, kita cerita cuplah Oh berarti begitu Nah, kalau saya sarat ya Ya, Mada Nisa harus ditegatkan Itu simak Bagi anak-anak, pembiasaan, sebuah-sebuah Bisa berbeda juga Apalagi tidak ada di mesin, tidak ada sholat malam Itu harus diadakan Kemudian pemulaman peneliti Ini berapa? Ini berkah Kemudian ditemukan Kemudian, Kemudian, Tapi kita akan lanjutkan tentang analogi, karena kata-kata orang-orang kak, setiap patrokaan, itu tolak umum Jadi patrokaan, harap-harap-harapnya, sholat-harapnya, penyibutan pada sholat yang sampai, makanya jalan balap-balapnya Jadi habis patrokaan, tawak-tawak, tawak-tawak tujuh kali lama, dari sholat itu Jadi tuan-tawakkan, terus tolak setiap patrokaan, dua-tulah di bagi empat, ini makanya tawak Eh, ini makanya tawak, atau orang-orang dina, kita tidak bisa mengimbangi sholat-sholatnya, maka kita punya kakak Sholat-sholatnya bisa tawak dulu, kita akan tambah jumlah tawak-sholatnya, bukan dua-tulah, makanya tawak-sholatnya terus Empat, kalian empat, jadi setiap ditawak, dibayangkan, jadi Bapak-Ibu, kalau mau cerita susan, sholat malam, malam itu Dua-tulah kemini mati lah, jadi kalau sudah dua-tulah, sholat lagi, sholat lagi, sendiri-sendiri rumah, selama-lamanya Ya, tapi sekarang ini terdapat jumlah, makakan dua-tulah tiga, kemudian dua-tulah terakhir Yang ternyata, Bapak-Ibu yang bisa beli, tapi waktu di Bekasa, hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari Kiyar Rasulullah di Romadol, di Romadol, sahabat-ingkang, sholat Rasulullah di Nama Haitham, ya ini Kepukusan, Rasulullah, kalau sholat alam, di Romadol, dan di Wa Romadol, tidak pernah berlindungi dari 11 orang Di Romadol dan di Wa Romadol, berarti kan, di Romadol dan di Wa Romadol, ya Makanya Imam Khomri membuat hadis itu minta lalaman sholat bibir Karena banyak orang-orang yang memaksudkan sholat itu sholat bibir Ibu ibn itu maksimal sebab, ini Rasulullah sholat bibirnya tidak pernah pernah, dari sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe. Paswa Mata-Mata Imam Khomri membuat hadis-hadis itu minta lalaman sholat bibir oleh Wabd. Jadi jelas, jika dikanya mana yang dikuat pendapatannya, jelas yang dikuat pendapatnya. Yaitu Sholatawah yang berharga samut umum, jumlahnya yang dikuatkan oleh Jumur terapi, bukan terapi yang lain. Yang dilih salah, yang disesat, yang tidak. Kita buka apas hirp dari sholat bibir-sholat. yang akan dimisahkan terlalu lama akan disangkulkan di lantara-lantara jadi tentang jumlah karawai saran saya kalau bisa tapi kita biasanya yang sebelah sepuluh makan diikuti kalau penampasan diri boleh jadi ini lebih baik karena persatuan-persatuan dan persatuan-persatuan ya, terima kasih pertanyaan selanjutnya ada dari media sosial Assalamualaikum Musa di sini bertanya bagaimana sebaliknya sikap jubur pada orang yang berkerimpahan kristi dan apa dampak negatif pada orang yang tidak jubur terima kasih bagi orang yang berkerimpahan kristi yang pertama harus di kita taruhi prioritas prioritas uang yang ada di dia bukan apa karena kristi karena pendidikan terus-terus-terus-terusnya termasuk ada warna yang menyarankan tetap harus meninggalkan warisan ya, karena di surah Misa itu tidak pernah takut seorang mungkin meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah lemah ini bisa kuat lemah ilmu tidak dikasih pendidikan lemah juga kata jadi bagus ada warisan karena ini bahkan semuanya dia tidak terlalu hilang misalnya naik haji jadi saya sabar memang naik haji karena takut bergurungan apa usaha ini bergurungan 100 juta maksudnya meninggalkan bergurungan jadi tentukan prioritas kemudian cari amal-amal yang utama misalnya ada warna misalnya ada warna misalnya ada korjaria lakon rumah lakon pagi sosial itu sifat disuruh bagi orang berapa ya sehingga uang itu bukan setadar untuk dikifan di segeri tapi untuk dikifan dikifan lalu selanjutnya ada pertanyaan tadi apa yang akan dilakukan oleh orang yang cukup menghadapi kondisi seperti tidak punya kendaraan sakit ekonomi sulit dan tidak punya jalan menghadapi kondisi punya jalanan baik pas Allah s.w.w. yang ajarakan kekasih mungkin itu mungkin yang baik itu mungkin yang manu diri mungkin yang manu diri punya penghasilan sendiri pas Allah mengatakan sebering baik muslim adalah yang mahan dari hasil dari sendiri dan kita harus punya kalau kita harus harus punya profesi ya sebetah apapun profesi itu harus bisa profesi yang bisa menghasilkan untuk untuk menghasilkan jalanan sampai itu lah sumbuk jadi sumbuk itu adalah bisa kerja-kerja bisa jisnis-bisnis bisa jadi MSGPMS agar kita tidak bergantung dengan orang-orang hasilnya kalau sumbuk sendiri-sendiri itu lebih penting untuk paham semua itu adalah kita jadi jalan-jalan dipahami seluruh itu seluruh itu seluruh itu itu rusak rusak pas saya kan tidak saya tak mau selakan sekali jalan-jalan dipahami sebutnya tidak bergantung tidak bergantung tidak bergantung dari pekerja hanya mencari paham paham tidak dalam jalan-jalan gengsi karena nanti nanti ada seorang sahabat yang mau sama-sama mau datang kata sahabat yang saya tidak bergantung dia bergantung sehat segera dipakai bisnis semua kalau dipakai wadah keterusaha kata kan kalau dia datang untuk menutupi kepenuhan diri dan membuatannya dia adalah seorang jahit jadi oh yang benar-benar yang bagus harus dia bergantung kendaraan dia sudah punya kendaraan tapi tentu dicari dalam biasa kalau sekir contoh mungkin saya akan makan 7 guru saya Arman oke ini makin poli ayahnya jangan langsung ayah kebua surya itu itu seorang beliau seorang pulaman yang hari menghajar tapi seorang seorang pulih dia 13 sekali rapat dia kemudian ada orang oh kasih beliau berjumpa berjumpa ini dua apa berrapat kata kata berpulih dan berpah kalau berpulih berpulih tidak berjumpa jadi Jadi di mobil ini kalau dikasih ke atas, cuma dipakai di tiap bulan, sekali harus dihubung, harus diantar. Kalau harus lupa, sebab di nyewa aja, ini kan, hasilnya dia kayak menang. Itu satu, berarti memperkibarkan, kita tidak akan penting, dihasilin, dipakai di tiap bulan sekali. Ya, hari najar, kekiai, kan, kekiai bisa menangis, santan itu. Itu jam 8, sampai 11 najar, jam 2, sampai asar najar, asar sampai 5 najar, matrim, sampai isar najar, isar sampai 10 malam najar. Kamu pakai mobil, mana-mana begini ya, ini kurang nampak, ini contoh pengalaman sedujud. Jadi, ada-kala yang kita harus punya, tapi yang punya komunitas bikini, kata-kata-kata, pilihan-pilihan, pilihan-pilihan, ini ada, seperti di sini, pakai, sepuluh sekali, menang-menang, ya bisa-bisa jadi, bisa dikubung. Ini contoh-kata. Ya, Bapak, Ibu silahkan yang menunggu tanya kami, silahkan. Kalau tidak, kami lanjutkan dari BIM Media Sosial, Selanjutnya, contohnya kalau kita berbagi keluar, sementara keluarga sendiri pas-pasan terkadang kekurangan, apakah ini al-zolim? Dan selanjutnya, bagaimana cara melatih diri untuk mempunyai sifat jurur? Baik, yang pertama dulu, kalau kalau ada yang tak pas-pasan, tapi malah masih kurang, itu kita sudah diambil tinggal, hari, seperti yang kekurangan, dan ini tidak bisa dikurangkan, tergantung mangkuknya, kalau anak-anak kita, istri-istri kita, belum buang untuk usahanya, tapi tidak mau hancur, bukan terbuat, tapi kalau istrinya sudah siap, yaudah, apa-apa kita tidak pasang sama lain, gitu, yaudah, apa-apa, 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 kalau keluarga kita sudah siap, jadi ini tergantung pembinaan keluarga masih, masih, jadi, kan, sahabat anak-anak selalu sama lain, sampai mendalukan kerana lain, dari oleh dia sendiri, itu saksa, yaudah, bukan harus, bukan paksa, tapi harus bergolongan keimanan, jadi kalau anak-anak kita, istri-istri kita sudah terkondisikan, kita punya kondisinya juga, karena makanan adalah, LAURA ABOUT! Makanan adalah kena atau kena sederakannya sendiri, tapi itu lakukan, dan nada-nata, karena kelakuan yang sudah ber Butuhan, kita directly mau nampak di sini KalauDI, kan? Karena sudah siap, anak-anak kita pakai dulu, jakah memegisikan diri, misi-AKE CONNssaji Promotologi ini adalah wouldah...... Promotologi lausem Sebetulnya, tetap di sana, makan, waktu ada segala, karena tidak akan ada di mode regular, THAT'S L Ton Bisa dimasukkan proponisi, bisa dimasukkan atri-atri. Ini adalah kuasa yang atri-atri. Kalau kita bisa 9 Kamis, waktunya dari Senin, waktunya dari hari Kamis, kita sedekankan. Itu sudah lebih luar biasa. Bisa dituntun dengan kuasa. Ada sedekan, ada sacara. Bisa dituntun dengan kuasa. Mampu lebih dari komis yang disebut, bisa dari sedekan. Mampu lebih dari komis yang disebut, bisa dari sedekan. Mampu lebih dari komis yang berkumpul. Dengan mengikuti ajaran bismillah yang diajarkan. Mengkandiri dan berbalik yang bukan. Kemudian lagi, membinat kita adat. Bahkan, Jakarta Pintra mengajarkan. Lalu, seseorang punya makanan untuk cukup di hari raya. Terus jahat, Jakarta Pintra. Punya makanan untuk sehari. Berarti punya 100 ribu, 200 ribu. Terus jahat. Masa ayah, ini 50 ribu. Ini kurangan, 200 ribu. Tidak. Itu warga terakhir. Jadi, kalau ayahmu punya 5 juta. Terus jahat kita, punya 200 ribu. Cukup untuk makan sehari. Berapa orang semuanya sendiri keluar. Itu berarti melatih. Terus jahat. Baiklah, Bapak-Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu 10 menit ke depan. Tentang makan hidup atau di luar makan hidup. Ada? Alhamdulillah. 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 Kalau tidak ada pertanyaan. Kami tutup acara kajian hari ini. Yang ingin. Kalimut di tutup wada al-waram. Dan untuk pendapat pendapatan acara ini. Kita semua mendapatkan. Bilmu yang berlapah. Serta mendapatkan nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, surely darling. авimtu. Maggat 7 seluruh. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih.